Intro Oke bro, berjumpa lagi dengan saya Pada kali ini saya akan mencoba membuat aplikasi Android untuk memonitoring data dari Arduino Mari langsung saja kita klik start new project dan kita isikan nama projectnya Setelah itu, mari ikuti video ini sampai selesai Terima kasih telah menonton 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 kita lihat disini pertama when list speaker 1 before picking set list speaker 1 element to bluetooth client address and name disini apabila list speaker belum dipilih artinya list speaker baru ditekan dan belum dipilih isinya maka jadikan elemen-elemen di dalam list speaker itu dengan nama modul bluetooth kalau ada modul bluetooth yang lain akan tampil juga pada list speaker nah setelah itu disini when screen 1 backpress do close application nah artinya disini apabila saat aplikasi terbuka pada screen 1 dan tombol back pada android ditekan maka akan keluar dari aplikasi lalu disini ada when list speaker 1 after picking if call bluetooth client connect address list speaker 1 selection then set list speaker 1 element to bluetooth client address and name if bluetooth client is connected set hasil bluetooth text to connected atau terhubung lalu set juga hasil bluetooth warnanya menjadi hijau jika bluetoothnya tidak terhubung maka set hasil bluetooth text to not connected dan warnanya merah disini kita lihat apabila list speaker 1 sudah memilih dan jika yang dipilih adalah adres bluetoothnya maka kita hubungkan dari list speaker 1 selection misalkan list speaker 1 selection adalah nama modul bluetoothnya misalkan HC05 maka kita connectkan pada adres yang kita pilih dari list speaker 1 tadi setelah itu set list speaker 1 element to bluetooth client address and name sama seperti yang di atas tadi lalu disini bagian untuk memberikan indikator terhubung atau tidaknya jika bluetooth client is connected atau terhubung maka jadikan label hasil bluetooth textnya menjadi connected atau terhubung dan jadikan label tersebut berwarna hijau apabila tidak terhubung maka jadikan label hasil bluetooth textnya menjadi not connected dan jadikan warna labelnya menjadi merah nah selanjutnya adalah bagian clock ini adalah bagian untuk pergantian data yang dikirim dari arduino ke android disini when clock timer apabila waktu berjalan dan jika bluetooth client sudah terhubung dan data yang diterima lebih dari 0 maka set hasil text to bluetooth client receive text number of byte call bluetooth client byte available to receive disini kita jadikan label hasil menjadi data yang dikirim dari arduino menggunakan serial print nah data yang disini akan bergantian sesuai dengan delay pergantian yang ada di sketch arduino makanya tadi di awal kita jadikan item clock timer intervalnya kita isi 0 agar dia menghitung sesuai dengan sketch di arduino ya seperti itulah tutorial kali ini saya dari www.borduino.web.id terima kasih selamat menikmati